Hai teman-teman kali ini aku mau berbagi tips dan tutorial gimana cara membuat castengel yang renyah, heju banget tanpa keju edam tentunya akan sangat ekonomis ya karena harga keju edam itu mahal banget jadi gini, tiap bikin castengel aku selalu ganti keju edam dengan keju cedar tapi serasa pake keju edam gimana caranya? tonton terus video ini sampai habis tanpa di skip ya happy watching langkah pertama kita sediakan dulu keju cedarnya disini aku pake merek winchis gold ini winchis gold ini keju murah ya, boleh pake krab atau apapun disini aku keju yang relatif paling murah harganya cuma Rp15.000 per 250 gram tapi disini aku cuma pake 170 gram aja jadi 3 per 4 nya nanti aku potong seperti ini selanjutnya kita parut kejunya lalu kita panaskan oven di api kecil selama kurang lebih 10 menit disini aku pake oven tangkering, aku belinya di Shopee udah 1 set sama cetakan sama loyangnya cuma Rp100.000 aja buat temen-temen yang mau beli silahkan klik linknya di description box ya ini adalah keju cedar yang sudah aku parut sekarang kita taburkan ke atas loyang kita taburkan kejunya tipis-tipis secara merata kalau sudah merata seperti ini lalu kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan tadi kita simpan loyangnya di rak bagian paling bawah dan rak bagian paling atas biar apinya merata untuk pemanggangan pertama ini kita kasih waktu selama 5 menit di api kecil ya setelah 5 menit kita buka ovennya kita aduk-aduk dulu kejunya semuanya ya diaduk-aduk keju di loyang atas dan loyang bawah secara merata kita aduk seperti ini kalau sudah kita gilir loyangnya loyang atas ke bawah dan loyang bawah ke atas kalau sudah digilir kita tutup lagi ovennya lalu kita tunggu lagi alarm lagi selama 5 menit ini pemanggangan terakhir jadi total pemanggangannya adalah 10 menit kita tunggu sampai 5 menit ya nah ini teman-teman ini sudah 5 menit lagi kita buka ovennya kemudian kita matikan kompornya selanjutnya kita keluarkan loyang dari oven ini bisa kelihatan kejunya permukaannya sudah setengah kering jadi nggak terlalu kering banget ini sudah setengah kering dan sama sekali nggak ada yang gosong itu ada yang kuning-kuning sedikit itu nggak masalah tapi pastikan nggak boleh ada yang gosong ya tapi teman-teman sebenarnya lama pemanggangannya itu relatif ya karena panasnya oven itu beda-beda jadi sekali lagi harus tetap dicek juga sebelum 5 menit takutnya nanti gosong tapi patokannya selama kurang lebih 5 menit kalau sudah dikeluarkan dari oven kita tunggu sampai kejunya dingin ini kejunya sudah dingin nah sekarang kita lepaskan dari loyang disini aku pakai spatula kayu tapi teman-teman mau pakai sodet juga nggak apa-apa ini sepatulanya bukan kotor ya teman-teman by the way ini udah lama aja sepatulanya udah jelek kita lepasin semua kejunya ini satisfying banget sih menurut aku pokoknya enak banget kalau lagi ngelepasin keju kayak gini nah ini dia kejunya teman-teman 170 gram jadinya seperti ini jadi teman-teman kalau udah dipanggang keju cedarnya ini boleh langsung dimasukkan ke dalam adonan kastengel ini teksturnya mirip banget sama edam karena cedar itu kan cenderung lebih lembek ya tapi kalau edam itu lebih setengah kering nah ini seperti ini jadi kastengel kalian bakalan renyah dan ngeju banget sekian tips dari aku semoga bermanfaat bagi teman-teman kalau teman-teman pengen resep kastengel yang ekonomis renyah ngeprol banget dan ngeju banget dari aku besok aku upload resepnya buat teman-teman yang suka videonya jangan lupa like, komen, subscribe, and share terima kasih udah nonton selamat menonton